ya eksperimen dengan umpan ini dan ternyata hasilnya sangat recommended sekali ya adalah daging kiawak teman-teman ini dia teman-teman ya ini daging kiawak yang sudah saya ambil tinggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera baik kita semua serta tak lupa salam satu hobi ya buat para engler atau pemancing mania di seluruh dunia nih apa kabar nih teman-temanku semua para engler mudah-mudahan kabarnya tetap dan selalu dalam kebaikannya temen-temen ya tetap dan selalu dalam lindungannya pastinya tetap semangat menjalani kehidupan ini ya Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini ya sehingga Alhamdulillah sampai dengan titik ini channel ini masih tetap teksis dan menjadi bagian daripada teman-temanku semua nih Oke teman-teman kali ini saya akan kembali ini ya untuk membocorkan atau membagikan satu dari sekian banyak umpan rahasia saya ya jadi sebagai seorang engler sampai ke beberapa umpan andalan kali ini akan saya bagikan teman-teman adalah umpan Gala Tamalele teman-teman ya dan medianya kali ini sangat ekstrim nih temen-temen ya medianya sangat ekstrim dan saya sudah mencoba untuk apa ya eksperimen dengan umpan ini dan ternyata hasilnya sangat recommended sekali ya Oke teman-teman mungkin penasaran nih umpannya apa teman-teman nih ya medianya adalah daging giawak temen-temen ya jadi daging giawak ini adalah daging yang sangat anjir atau amis banget ya dan aroma anjir atau amis itu sangat disukai oleh lelelele babon ya sehingga saya terinspirasi untuk membuat umpan ini temen-temen ya oke lah enggak usah berteli-teli lah ya saya menjelaskan saya langsung saja akan eksekusi bagaimana caranya dan media-media apa saja untuk pendukungnya ya atau yang selain daging giawak ini ada beberapa media pendukung yang akan saya tampilkan nanti dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh ya buat temen-temen atau ditiru ya buat temen-temen ya yang hobi mancing lelele kalatama Oke media yang pertama adalah ini dia temen-temen ya ini daging giawak yang sudah saya ambil tinggal dagingnya aja ya karena saya tidak mengeksekusinya langsung karena tidak ada etis juga untuk ditampilkan di video ini ya ketika kita mengeksekusi binatang riak seperti itu ya lalu ada media pendukung lainnya yaitu satu bukit telor ya bukit telor dan ada beberapa esen yang harus kita gunakan kali ini saya akan menggunakan mungkin dua saja ya dua jenis esen untuk pendukungnya yaitu yang saya gunakan kali ini adalah kegiri dan juga tuna ya teman-teman jadi ini esen yang sangat amis aromanya ya jadi ini mendukung sekali nih buat umpan lele kalatama nih ya karena memang lele itu sangat menyukai aroma yang anjir atau hamis ya ada daging giawaknya nanti langsung aja ya teman-teman ya kita akan eksekusi langsung bagaimana cara atau teknik pembuatannya nih caranya juga simple banget ya seperti membuat umpan-umpan seperti umumnya dan tadi untuk media pendukungnya tercampurannya sudah saya bocorkan juga ada esen penggiri dan tuna yang akan saya gunakan lalu satu butir telor ya Oke kita langsung ambil tatakan nih ya tatakan nih buat apa cincang atau iris-iris daging ini ya jadi saya mau kayak ibu-ipu yang lagi masak nih ya saya harus mengeksekusi ini daging daging giawak ini ya kita akan di ukurannya eh ya teman-teman bisa menghilangkan diri lah ya banyak kira-kira se-ukurannya kalau temen-temen mau mancing lele udah tahulah pokoknya ya nggak perlu saya jelaskan ukurannya lagi tetapi ini akan saya cincang-cincang sedemikian rupa nih ya oke semuanya akan saya cincang seperti ini nih 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 untuk satu mata kail biasanya kalau seperti ini bisa dua-dua satu bisa juga tiga ya Oke saya akan lanjut untuk terus mengiris ke ini ya teman-teman ya ini harus kita cincang sedemikian rupanya saya bunda-bunda yang mau masak ya mau masak apa itu boleh ya beli apa-apa tuh yang dari jagen hahaha jadi seperti ini ya teman-teman ya kita terus cincang-cincang aja ukurannya nanti relatif lah ya nanti kalau memang kurang besar di mata kail teman-teman bisa untuk menambah dua atau tiga media tapi dalam satu mata kail dan jelas kita untuk pembuatannya kita akan cincang-cincang seperti ini ya lumayan apa ya kalau dia teman-teman tekniknya ini memang daging masih bener-bener belum saya rebus ya masih seger banget tetapi untuk eksekusinya saya tidak tampilkan karena memang tidak etis ya untuk ditampilkan disini dan ini karena hanya sebagai sampel saja saya tidak menggunakan banyak-banyaknya dagingnya supaya nanti teman-teman kalau memang mau lomba galatama ya Tentuan bisa menyesuaikan sendirilah ya dan bagian biawak ini kalau temen-temen eh males untuk mengeksekusi langsung teman-teman bisa kok ya beli di sate-sate biawak itu ada tuh ya nanti kita bisa beli mentahnya sama tukang-tukang sate biawak yang sekarang sudah banyak banget kok ya sudah rame banget makanan ekstrim atau kuliner ekstrim tuh seperti sate biawak dan setelur wah ngeri ya teman-teman ya nah ini dia nih ini sudah saya cincang semuanya nih ya sudah saya cincang dan kita langsung nih kita langsung aja eksekusi ya cara pembuatannya mudah-mudah mudah banget ya cara pembuatannya mudah banget kita tinggal oke temen-temen ya setelah daging kita masukkan ke mangkok kita akan langsung nih ya kita tambahkan campurannya untuk yang pertama itu kuning telur nih jadi kita ambil kuningnya saja nih telurnya supaya yang amisnya lebih tajem ya karena kalau campuran yang putih tuh amisnya jadi kurang tajem ya temen-temen ya dan ini akan lebih recommended lagi kalau temen-temen menggunakan telur bebek ya telur bebek tuh amisnya luar biasa banget tapi kali ini saya tetap menggunakan telur biasa ya nah telur ini langsung aja kita campurkan temen-temen ya kita campurkan dan kita langsung aduk kita aduk-aduk saja seperti ini supaya meresap ya temen-temen ya ini supaya dagingnya meresap menyatu dengan kuning telur ya kita biarkan agak lama nih nanti kita tambahkan media yang lain yaitu esen ya jadi untuk pembuatan umpan lele Galatama ini simpel banget sebenarnya temen-temen ya sangat simpel karena kalau umpan lele itu memang umpan yang enggak terlalu ribet ya cara pembuatannya enggak seperti umpan-umpan emas ya kalau itu mudah banget dan simpel banget jadi dagingnya ini juga daging mentah temen-temen ya daging gelok yang mentah nggak perlu kita rebus dulu supaya amisnya tetap ya tetap terjaga lalu setelah kita aduk-aduk rata nih ya dan kuning telurnya sudah meresap nih sepertinya maka kita langsung saja nih untuk meneteskan esen ya jadi kali ini sekali lagi saya menggunakan esen tenggiri dan juga esen tuna ya ini untuk kira-kira kurang lebih satu kon daging biawak kita menggunakan 10 tetes ya 10 tetes tetes pengguna dan juga 10 tetes tapi ini relatif ya temen-temen ya tidak harus 10 tetes kalau temen-temen kurang yakin atau kurang mantap temen-temen bisa menambahkan 12 ataupun 15 tetes ya juga nggak apa-apa nih lalu kita gunanya kita sama ya ukurannya 10-15 tetes untuk kurang lebih satu on daging biawak nih ya nah jadi seperti ini temen-temen ya ini pembuatan umpan yang sangat simpel tetapi karena bahannya yang lumayan ekstrim sehingga umpan ini sangat recommended banget nih ya buat mancing lili bala tama nih ini nanti jangan salahkan saya ya temen-temen kalau mencoba menggunakan umpan ini lalu temen-temen menjadi juara di lomba-lomba galatinnya bala tama lili ya apalagi kalau untuk harian ya Wah kalau untuk harian sepertinya ah nggak sesuai temen-temen ya karena rugi nanti rugi bandar nanti kita harus udah mahal-mahal beli daging biawak ini mahal loh temen-temen ya daging biawak ini mahal bukan karena dagingnya enak kali ya tapi karena memang ini masuk kuliner ekstrim atau makanan ekstrim ya dan temen-temen sekali lagi untuk mencari daging biawak ini kalau untuk sekarang mudah kok ya banyak tersedia tuh sate-sate biawak di kota-kota itu ada kok ya sate-sate biawak dan sate-sate apa ular ya kalau nggak salah itu ada tuh di kuliner ekstrim tuh jadi cuma seperti ini aja teman-teman ya ini ini sudah selesai umpan lele galatama media daging biawaknya sudah selesai dan ini tinggal kita gunakan ya tinggal kita gunakan mau langsung eksekusi ke kolam galatama lele boleh mau disimpan dulu di freezer juga nggak papa ya temen-temen ya mau disimpan di freezer nggak papa nih dalam jangkau jangka waktu yang lama juga enggak masalah karena kalau di freezer itu awet dan juga aroma amisnya nggak hilang kok temen-temen ya ya hilang karena saya sudah mencoba sudah mencoba beberapa kali membuat umpan ini dan tidak langsung saya gunakan saya hanya menggunakan ketika saya mau lomba saja ternyata aromanya tidak berubah kok ya jadi silahkan teman-teman boleh menyimpan di freezer boleh juga langsung ya jadi inilah dia teman-teman ya umpan andalan saya daging biawak dipadu dengan kuning telur dan juga esen tenggiri dan tuna ya hasilnya seperti ini dan Insya Allah mudah-mudahan umpan ini recommended banget jadi buat teman-teman silahkan mencoba mudah-mudahan teman-teman berhasil dan sukses ya untuk mengikuti lomba keletamah lilit dengan menggunakan oke selamat mencoba buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati